Presiden Jokowi Dodo mengkritik pembangunan Jalan Solopur Wodadi, Jawa Tengah, yang tidak kunjung selesai meski sudah bertahun-tahun dilakukan. Jokowi mengatakan pemerintah sudah berkali-kali menggelontorkan dana untuk mengaspal jalan itu. Namun, jalan tersebut tetap cepat rusak, kita ngecek pembangunan perbaikan Jalan Solopur Wodadi yang sudah bertahun-tahun enggak pernah beres-beres. Benar, kata Jokowi di Gerobogan, Selasa 23 persatu. Kunjungan Jokowi ke Gerobogan dalam rangka pembagian sertifikat dan peninjauan perbaikan Jalan Solopur Wodadi. Jokowi mengatakan tanah di lokasi itu terus bergerak. Hal itu mengakibatkan jalan asfal yang dibangun cepat rusak. Jokowi mengambil langkah untuk membangun Jalan Beton di Solopur Wodadi. Menurutnya, penggunaan beton memang jauh lebih mahal dibanding asfal, tetapi ia tak ingin jalanan rusak mengganggu aktivitas warga. Setebal 25 cm pakai rigit beton. Tadi kita coba mulus. Mugi-mugi botan rusak melih, semoga tidak rusak lagi. Sudah di beton setebal gini masak mau rusak lagi, ujar Jokowi. Jokowi pun mengapresiasi kerja Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Dia terkesan dengan perbaikan jalan di Jawa Tengah yang diambil alih kementerian PUPR. Yang di sana nggak ada yang terima kasih. Saya yang mewakili, terima kasih, Pak Basuki, ucap Jokowi. Basuki pun berdiri dan melepas topinya. Ia membungkus raya memberi hormat kepada Jokowi. Indonesia jadi bagaimana menurut Anda?